Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman aduan semuanya Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat Dan kita semua terlalu berada dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Allah Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa lagi Teman-teman sudah mesti akan menyampaikan Kegiatan apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini Hari Selatan tanggal 26 Januari tahun 2020 Nah sebelum kita memboleh kerjaan Kita tepuk semangat dulu yuk Supaya kita semua tambah semangat Teman-teman sudah ready? Tepuk semangat 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 Tepuk the best ya satu kali lagi teman-teman Oke siap Tepuk the best Yes 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 We are the best The best the best the best Yes yes Masya Allah teman-teman hebat semua Panik semuanya Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini Kita awalin dulu yuk dengan mengucapkan doa tambah ilmu Mari angkat tangan teman-teman Mari angkat tangan teman-teman Dan ucapkan doa tambah ilmu Robi Zidni Zidni Ilma Wazubni Fahmat Ya Allah Tambahkanlah ilmuku Dan berikanlah aku pengetian Amin Alhamdulillah Teman-teman sudah mengucapkan doa tambah ilmu Nah selanjutnya Teman-teman Hari ini akan ada merojaah juga nih Merojaahnya Baca surat Al-Fatihah Dan membaca surat Al-Falah Dan surat Al-Rahab Lalu teman-teman juga mau membaca doa bangun tidur Dan juga hari sinu Tetapi membaca doanya dengan mama dan papa di rumah ya Nah pada hari ini kegiatan kita apa saja ya Teman-teman simak videonya dari awal sampai dengan akhir Oke Teman-teman Kemarin kita telah mengenal contoh-contoh dari binatang serangga Hari ini kita akan membahas salah satunya Yaitu Kupu-kupu Siapa yang sudah pernah melihat kupu-kupu? Sekarang bantu bunda misi untuk menyebutkan huruf dalam kata kupu-kupu ya Ada huruf K U P U K U P U Kupu-kupu Ayo sebutkan lagi teman-teman Kupu-kupu Ya Hebat sekali Dan ini adalah proses metamorfosis kupu-kupu Teman-teman simak ya Proses untuk menjadi kupu-kupu melalui beberapa fase Yang pertama fase telur Dimana kupu-kupu ini bertelur di atas tanaman atau daun Telur-telurnya kecil-kecil dan warnanya biasanya putih ke coklat-coklatan Nah setelah beberapa hari telur ini akan menetas menjadi ulat atau larva Lalu masuklah ke fase yang kedua yaitu fase ulat atau larva Nih disini ulat mulai berubah menjadi kepompong Kepompong ini biasanya posisinya nanti akan terbalik teman-teman Seperti tidurnya kelawar menggantung Kepompong ini memiliki lapisan yang lembut Dan warnanya hijau atau coklat Setelah beberapa lama Masuklah ke dalam fase yang selanjutnya yaitu fase kupu-kupu Dimana si ulat tadi yang di dalam kepompong Berubah menjadi kupu-kupu Dia keluar dari kepompongnya Dan berubah wujud menjadi kupu-kupu Tapi biasanya kupu-kupu ini belum bisa terbang dengan sempurna Karena sayapnya masih agak basah Setelah beberapa lama kupu-kupu ini pun bisa terbang dengan sempurna Ayo kita mengenal bagian tubuh kupu-kupu Kupu-kupu memiliki antena di bagian atas kepalanya Lalu memiliki mata, dada, belalai, kaki yang terdiri dari kaki pendek dan kaki panjang Lalu ada perut Dan juga terdiri dari sayap atas dan sayap bawah Banyak sekali juga jenis-jenis kupu-kupu Ada kupu-kupu raja Ada kupu-kupu bersayap bening Dan juga masih banyak jenis-jenis kupu-kupu lainnya nih teman-teman Wah cantik-cantik ya Bentuk sayap kupu-kupunya Warnanya juga Warnanya bagus-bagus Wow Seperti bungarus Yang ini Wah dia warna kuning Hmm Ada juga seperti Wah sayapnya seperti Burung ngerak Teman-teman Kalau yang ini Seperti memiliki mata Insyaallah Kupu-kupu yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Cantik ya teman-teman Lalu kira-kira Makanan kupu-kupu apa ya Coba yuk kita sipak video penjelasan berikut ini Selama hidupnya Kupu-kupu tidak pernah makan lho Iya Otan serius ku Maksudnya Kupu-kupu bertahan hidup Dengan cara meminum Atau menghisap nektar bunga Nektar Nektar mengandung banyak nutrisi penting serta gula yang memberi energi instan untuk kupu-kupu Makanya di taman ini juga sudah ditanam jenis tumbuhan yang sesuai dengan makanan favorit mereka Seperti tanaman jeruk dan bermacam-macam jenis bunga Saat mencari makanannya kupu-kupu mengandalkan antena atau alat sensor di kepalanya Antena ini berfungsi sebagai alat penciuman dan keseimbangan Bunga-bunga dengan warna yang cerah dan mencolok bisa jadi itu adalah tempat favorit bagi si kupu-kupu Nah kupu-kupu menggunakan organ mirip belalai pada mulutnya untuk menghisap atau disebut probosis Mulut ini sangat elastis dan bisa menggulung jika sedang tidak digunakan Nah sekarang kita membuat prakarya yuk Membuat prakarya kupu-kupu dari kertas origami Teman-teman siapkan bahan-bahannya ya Semuanya sudah guna misi siapkan di dalam kantong plastik Yang pertama harus teman-teman rekukan yaitu menjiplak telapak tangan-tangan teman pada kertas origami menggunakan pensil Jiplaknya tangan kanan 2 dan tangan kiri 2 ya Setelah proses penjiplakan ini teman-teman gunting gambar sesuai pola tangannya Nah untuk mengguntingnya minta bantuan ayah dan bunda ya Atau orang dewasa yang ada di rumah teman-teman Takukan semuanya hingga selesai Hingga semuanya tergunting Setelah itu kita akan membuat bentuk kupu-kupunya Jadi teman-teman hanya tinggal menempelkan antara tangan kanan dan tangan kiri Contohnya seperti ini teman-teman direkatkan Lalu atasnya ditumpuk lagi Dan jika sudah selesai tertumpuk Teman-teman boleh tempelkan sayapnya pada sendok Nah jadikan bentuknya seperti kupu-kupu Nah untuk hiasannya teman-teman boleh gunakan kertas emas dibuat lingkar-lingkaran Lalu digunting dan ditempelkan di atas sayap kupu-kupunya Terima kasih sudah menonton! Setelah ditempel Setelah ditempel hiasan di atas bunggung kupu-kupu Teman-teman jangan lupa kasih mata ya untuk di bagian kepalanya Wah seru sekali ya kegiatan hari ini Alhamdulillah hari ini anak-anak hebat telah belajar Menyebutkan huruf pada kata kupu-kupu Mengenal metamorfosis kupu-kupu Lalu mengenal bagian tubuh kupu-kupu Dan juga mengenal jenis-jenis kupu-kupu Lalu mengenal makanan kupu-kupu Lalu teman-teman juga membuat prakarya kupu-kupu dari kertas origami Serta meniru gerakan dan menyanyi lagu kupu-kupu yang lucu Nah untuk meniru gerakan dan lagu kupu-kupu Bunda buat videonya terpisah ya Nanti teman-teman ikuti dengan hati yang gembira Oke teman-teman Bagaimana teman-teman semua? Mudah ya kegiatan hari ini Dan tentunya seru sekali Teman-teman Sekolah melakukan kegiatan Jangan lupa di foto Dan dikirim ke Bunda Misinya Semoga hari ini Menjadi hari yang menyenangkan juga Untuk teman-teman semuanya Bagaimana misi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Kepada ayah Kepada bunda Kepada kakek Dan juga nenek Yang telah menemani teman-teman Hari ini belajar Insya Allah Besok kita akan bertemu lagi Di kegiatan Zoom meeting Teman-teman Bangunnya tepat waktu ya Bangunnya harus pagi Supaya teman-teman Datangnya tidak terlambat Di kegiatan Zoom meeting Bunda misi tunggu besok ya teman-teman semuanya Bunda misi pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah teman-teman adubah Dadah Dadah Terima kasih.